Selamat siang Tribuners! Selamat siang, Rima! Selamat siang, Saras! Baik, Rima, di mana lokasi makam Syekh Burhanuddin Ulakan ini dan berapa lama dari pusat kota Padang, Rima? Baiklah, Saras, makam Syekh Burhanuddin Ulakan ini berada di sebuah negari bernama Negari Tapakit, Kecamatan Ulakan Tapakit, Kecamatan Padang-Paryaman. Jadi, lokasinya dari kota Padang, ini sekitar satu jam, kita bisa menggunakan kendaraan Oda 2 ataupun kendaraan Oda 4. Dan lokasinya ini sangat dekat sekali dengan kendaraan internasional Minangkabau. Sebelum kendaraan internasional Minangkabau, ada nanti simpam tiga, jika kita mau PSEH Burhanuddin Ulakan, kita langsung saja bergolok kanan dan mengikuti jalan tersebut. Nanti pada sisi sebelah kanan itu akan tampak sebuah masjid, itu masjid Syekh Burhanuddin Ulakan. Baik, Rima. Rima bisa diceritakan sebetulnya siapa Syekh Burhanuddin Ulakan ini? Baiklah, Syekh Burhanuddin Ulakan ini merupakan ulama yang terkenal dari Beliau dikenal karena memiliki pengikut dan juga ajarannya Sarekat Saitariah. Beliau yang pertama kali membawa ajaran ini ke Minangkabau dan juga mendirikan kondok pesantren. Jadi di makam dia tersebut, disitulah orang-orang yang mengenal ajaran dari Syekh Burhanuddin ini untuk mengenali live flow tentang sesuatu beliau. Baik. Rima, bagaimana bentuk makam Syekh Burhanuddin Ulakan ini? Baiklah, Laras. Syekh Burhanuddin ini makamnya berada di sebuah masjid, tepatnya di belakang masjid. Jadi di depannya itu pertama ada sebuah masjid, masjid Syekh Burhanuddin Ulakan yang memiliki konjumnya berwarna emas. Kemudian kita berjalan ke arah belakangnya, itu melalui sisi sebelah kiri, sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan. Lalu dari situ kita tampak sebuah bangunan. Bangunan ini menyerupai misala juga. Dan di situ akan tampak selesaan makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi sebelum masuk itu kita harus melepas arah kasi terlebih dahulu, dan juga membayar Rp3.000 untuk uang kepesihan kepada petugas yang di sana. Jadi kita di sana masuk harus dengan pakaian tepat, dan juga tidak boleh pakai ributan atau ribut. Kemudian di dalam sana itu terdapat tiga makam. Makam yang di tengah tengah itu merupakan makam dari Syekh Burhanuddin Ulakan sendiri. Sedangkan di sampingnya ada dua makam lagi. Kedekanan ini dari penutupan penjaga makam tersebut merupakan pengawal Syekh Burhanuddin, yang juga dimakamkan berdekatan dengan beliau. Jadi di makam Syekh Burhanuddin ini juga ada penjaganya yang selalu sembai ketika ada orang yang bertunjung, dan juga menjelaskan tentang sejarah makam Syekh Burhanuddin dan siapa untuk Syekh Burhanuddin Ulakan sendiri. Baik, Rimam bisa diinformasikan kapan makam Syekh Burhanuddin Ulakan ini ramai dikunjungi oleh pengunjung? Memang jika dalam sejarah hari-hari itu makam Syekh Burhanuddin akan sepi, tapi ketika 10 safar, 10 safar itu akan sangat ramai karena ada tradisi bahasa par, atau bahasa par, jadi para pengandut ajaran Tarekat Satariah ini akan datang berombong-rombong, atau ramai datang ke makam tersebut, sehingga biasanya itu akan sangat jalan ke sana, akan macet. Jadi para pengandut Tarekat Satariah ini akan datang ke sana, mereka berzikir, berdoa bersama, dan juga sholat berjabat di dalam syekh Burhanuddin tersebut. Jadi tanggal 10 safar itu komen dari si bahasa par, tadi wakaf syekh Burhanuddin Ulakan. Baik, Rima ketika sudah berkunjung ke sana nih, biasanya apa saja oleh-oleh yang tersedia di sekitar lokasi makam Syekh Burhanuddin yang bisa dibawa pulang oleh tribuners nih? Ya, oleh-olehnya itu bisa berbagai macam, itu ada kuliner, ada juga souvenir, kuliner yang terkenal itu di Padang Pariaman, itu ada salawuk, seripik, itu sangat banyak dijual di sisi sebelah makam dari Syekh Burhanuddin Ulakan tersebut. dan juga ada mainan ataupun tasbih, peci, dan pakaian muslim lainnya. Semuanya tersedia di lokasi objek usaha tersebut, dan bisa dibeli dengan harga terjangkau oleh Syekh Burhanuddin. Baik, terima kasih Rima atas informasi dan kesempatannya selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.